Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman balik lagi di channel Sarjana IT Oke pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial mengenai cara membuat file winrar ya atau zip jadi kita akan mengubah bagaimana sebuah folder diubah menjadi dalam bentuk zip atau rar Oke namun sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe untuk subscribe terlebih dahulu dan like jangan lupa untuk dengan tombol lonceng agar dapat notifikasi ketika saya mengupload video-video terbaru dan apabila ada yang ingin ditanyakan silahkan tinggalkan di kolom komentar Oke tanpa panjang lebar kita langsung saja ke TKP jadi disini saya akan menunjukkan bagaimana cara mengubah folder menjadi bentuk zip atau rar yang pertama tentunya kalian harus mempunyai file winzip atau winrar Oke jadi harus mempunyai file winzip winrar atau zip ya disini saya menggunakan rar ya jadi kalian harus mempunyai file ini sekalian bisa download di situsnya langsung atau mungkin bisa bagi yang suka gratisan bisa download versi yang ya bisa dikatakan versi yang kawainya Oke jadi disini yang pertama kalian harus mempunyai file eh ya file aplikasi ini aplikasi winrar atau zip kemudian setelah kalian sudah mempunyai maka kita langsung saja ini saya akan mencontohkan bagaimana cara mengubah folder ini saya mempunyai beberapa folder saya akan mencontohkan hanya satu folder ya bagaimana caranya mengubah folder ini menjadi winrar atau zip jadi keunggulan dari winrar ini ini adalah file yang nanti akan di kompres ini akan ukurannya akan lebih kecil jadi cukup ringan ya oke di sini saya akan mencontohkan satu folder yang benar-benar folder wallpaper bagaimana caranya untuk mengubahnya maka kita tinggal klik kanan satu kali pada folder yang ingin kita ubah kemudian pilih add to archive ya itu archive Oke maka akan tampil seperti ini maka kalian ini bisa kalian rename atau kalian beri nama-nama lain juga enggak apa-apa tapi saya disini akan tetap menggunakan nama ini ya file paper.rar kemudian kalian disini juga bisa mengubah formatnya akan dijadikan zip atau rar atau mungkin ini rar yang versi 4 ya saya akan menjadikan ke format rar kemudian disini kalian bisa menambahkan yang lain misalnya archive ini ingin kalian amankan dengan kunci misalnya ya kalian tinggal klik di sini log archive kemudian kalian biar tambahkan passwordnya misalnya saya ingin menambahkan passwordnya satu dua tiga empat lima kemudian ya setelah sudah klik ok kemudian klik ok maka ini prosesnya proses pengconference apa convert ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama juga tergantung kapasitas file-nya tersebut ya di sini oke teman-teman videonya saya percepat aja ini adalah prosesnya ya setelah proses convert maksudnya proses compress dari folder ke mineral sudah selesai maka ini adalah hasilnya ini adalah hasilnya ya yang folder yang tadi kita compress jadi untuk folder asalnya ini ya 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 kemudian ini adalah folder hasil compressnya apabila dibuka ya ini adalah foldernya ya 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 mungkin itu saja teman-teman video tutorial dari saya semoga bermanfaat ada kurangnya saya mohon maaf oke saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya